nah nih sekarang yang mozza setelah episode yang sebelumnya itu gue yang sosis ya kan gue pengen coba ini masih panas masih anget banget baru datang buka dulu ya ter gue susun Oh sekali mantap sekali pemirsa hahaha oke kita peting dulu ya oke udah terhidang nih depan kita untuk sausnya sama gue dapatnya tiga dan seperti yang kemarin itu gue review ini yang koreans koreans spicy saus terus ini yang mayonaise kok agak kekuningan mayonaise ya sama ini yang si saus semua kan kita dulu ya amin oke yang pertama dulu uh ini harusnya sih ini banget nih namanya gue mau pakai mayodeh harusnya narik-narik banget sosis eh soho sis apa mozzarellanya coba ya mantap eh nampakannya asik banget ya asik banget jadi ini crunchy banget asli crunchy banget yuk makan yes yes crispy banget luar ya terus mozzarellanya tuh bisa ditarik kes asik banget mantap hmm tekstur luar itu lho gue amaze banget berpadu dengan topping mayonaise nya tuh uenak tenan nah nih ya daleman mozzarellanya tuh kayak gitu cukup banyak dan ini masih anget banget jadi bisa ditarik kayak tadi guys tuh lihat ya luar biasa yuk sopan kedua hmm oh my god dalamnya tuh moist banget lembut banget wena Paul luarnya tuh tiada duanya crispy crunchy wah teksturnya tuh bagus banget taste nya juga enak pas banget gurihnya nih sopan ketiga terakhir ya langsung hmm oh my god this is the best serius cobain deh cobain deh yang kedua varian yang kedua nih yang potatos yang ketiganya noodles yuk kita coba langsung makan case hmm crispy nya uh lihat tuh bisa ditarik sampai panjang buanget guys mozzarellanya mantap enak loh tekstur keju mozzarellanya itu luar biasa terus ini si sausnya di luar tuh enak banget berpadu dengan kentang yang di luar tuh crispy nya juga wah luar biasa sih luar biasa buanget kalian masih wajib coba nih yang varian kedua ini ya gigit lagi ya guys hmm luar biasa aduh kenapa bisa seenak ini sih hotdog dari kabob dalamnya mozzarellanya tuh kalau masih anget itu bisa ditoare sampai panjang gitu loh guys kayak tadi topping cheese sausnya itu enak banget gurih dan berpadu sama kentang-kentang di luar ini ya crunchy loh kentangnya tuh hmm jadi dia gorengnya pas banget tingkat kematangannya karena crispy nya tuh enak banget luarnya gigit lagi ya guys oh my god ini yang the best banget sih varian kedua hmm wajib coba luar biasa nih ya suasana sore sore gini cocok banget ke milen ini hotdog ini loh hmm yuk terakhir guys ini gigitan paling ultimate ini hmm oh my god the best the best mantap lanjut yang ketiga ya ini gua kasih korean spicy sauce karena gua paling suka sih untuk pilihan sausnya tuh ini yang paling menantang pedes manis tekstur sausnya juga bagus tuh kentalnya ya kan nah dia ini kasih sausnya juga nggak pelit sih jadi berlimpah tuh gua nuangin di atasnya guys ya yuk kita makan oke udah siap nih guys nih kayak gini penapakannya nih hmm menggugah selera banget ya sausnya banyak banget sikat guys hmm sayang nih udah nggak bisa ditarik mozzarella nya tapi luarnya sih tetep crunchy crispy enak banget guys saus koreanya juga muantap banget rasanya pedes manisnya rekomen sih rekomen banget dalamnya coba kalau bisa tarik itu akan lebih enak ini udah yang tek ketiga sih jadi mungkin udah agak lebih adem ya udah yuk gigit berikutnya ya loh 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 kok bisa ditarik guys oh mantap ini wah enak lumayan lah berarti tadi di depan tuh kurang mungkin mocarella ya tengahnya yang buahnya ini cuman gua paling suka sih enak banget ini tekstur luarnya tuh yang gua paling suka yang ini mie karena lebih crunchy dan berpadu dengan itunya sausnya tuh enak banget enak banget sikat lagi ya guys hmm ya luar biasa kalian wajib coba serius cobain deh hotdug ini monggo kes the best banget gua paling suka nih yang noodles ya karena dia lebih crunchy yang kentang juga enak yang kentang nomor dua ya bagi gua yang terakhir tuh sebenarnya yang sih yang pertama itu yang original ini enak banget dan sausnya tuh gua paling suka yang sih korea nih seperti yang tadi gue bilang ya pedas manisnya tuh dapet banget tesnya gua sungguh keringetannya kan wajib coba wajib order chart time yang kolaborasi sama cupbob ya cuaca mendung-mendung gini musim hujan gini cocok banget nih ngambil anget-anget tapi kalau masih panas si mozzarella bisa ketarikan kayak yang di si potatoes yang kedua yang varian ketang ya enak banget cobain oke next ini ada produk baru dari dominos apa tuh pantengin terus video berikutnya ya thank you guys deh banget nih kacau hmm hmm